Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswi, mahasiswi sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam Badri Mazduqi, Stebibama, Kraksan, Progolinggo. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat melakukan pembelajaran meskipun melalui daring atau online dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu mencari ilmu, untuk selalu mencari barokahnya ilmu. Al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wa'l musliman Baik, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah perkenalkan nama saya Siti Aisyah bisa dipanggil Ibu Aisyah atau Ibu Ais Saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem ekonomi Islam Baik, mahasiswa dan mahasiswi sebelum kita memulai pembelajaran saya akan menunjukkan kontrak belajar mahasiswa yang pertama yaitu kehadiran minimal 80% artinya dalam 16 kali pertemuan boleh tidak hadir sebanyak 3 kali 80% kehadiran adalah sebagai syarat mengikuti ujian yang kedua yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang ketiga adalah pertanyaan atau komen di mocs atau yang melalui daring yang di website diberikan waktu 1 kali 24 jam jadi jika melebihi batas waktu maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan jadi di sini mahasiswa harus aktif dalam pembelajaran untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana sistem ekonomi itu sendiri sistem ekonomi ini merupakan semua kata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat baik itu produsen, konsumen yang menggunakan pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi itu juga ada beberapa ada produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis serta kepacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari jadi itu pengertian dari sistem ekonomi selanjutnya apa saja fungsi dari sistem ekonomi fungsi dari sistem ekonomi adalah yang pertama mengordinasi kegiatan dalam suatu perekonomian yang kedua adalah sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi yang ketiga sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan yang terakhir adalah menciptakan mekanisme agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik jadi itu poin-poin tentang fungsi sistem ekonomi untuk selanjutnya adalah apa sebenarnya tujuan dari kebijakan sistem ekonomi tujuan dari kebijakan sistem ekonomi adalah sebagai strategi yang dapat diambil oleh pemerintah guna stabilitas ekonomi dan tren pertumbuhan ekonomi yang positif jadi strategi yang diambil oleh pemerintah gunanya adalah untuk tren pertumbuhan ekonomi yang positif jika kebijakan ekonominya baik maka pertumbuhan ekonominya juga akan baik seperti itu jadi itu sedikit tentang sistem ekonomi untuk selanjutnya tugas kepada mahasiswa adalah menulis makalah atau paper tentang konsep dasar sistem ekonomi minimal 5 referensi selanjutnya adalah saya akan menunjukkan silabus atau apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan selama satu semester ke depan kita akan belajar yang pertama adalah konsep-konsep dasar sistem ekonomi yang kedua tujuan kebijakan ekonomi tujuan kebijakan ekonomi itu dibagi dua kebijakan ekonomi mikro dan kebijakan ekonomi makro yang ketiga adalah sejarah sistem ekonomi yang keempat sistem ekonomi kapitalis yang kelima adalah sistem ekonomi sosialis yang keenam adalah sistem ekonomi campuran yang ketujuh adalah kasus sistem ekonomi di berbagai dengara setelah itu kita akan melakukan ujian tengah semester yang ke sembilan kita akan belajar sistem ekonomi Indonesia yang ke sepuluh sistem ekonomi Pancasila yang ke sebelas sistem ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi Islam itu dibagi beberapa nih pada zaman Hulafa'u Rashidil pada zaman Nabi pada zaman Bani Umayyah pada zaman Bani Abasyyah dan yang terakhir kita akan belajar sistem perekonomian dunia mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh